Barcelona mengalami kekalahan dalam 3 pertandingan terakhir di Camp Nou. Padahal sebelumnya mereka sempat tampil nggak terkalahkan. Lucunya, sang pelatih, Xavi Hernandez, justru mencari-cari alasan. Cetak gol coba merangkumnya sebagai berikut. Salahkan rumput stadion Pada tanggal 8 April kemarin, Barcelona bertandang ke markas Entrang Frankfurt di leg pertama perempat final Europa League. Saat itu Blaugrana ditahan imbang dengan skor satu sama. Pada laga ini, Barcelona nyaris kalah setelah Ansgar Knauf mencetak gol di menit ke-48. Beruntung, Ferran Torres mampu mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-66. Setelah ditahan imbang, pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengkritik rumput stadion Dos Bank Park. Menurut Xavi Hernandez, rumput di stadion markas Frankfurt tersebut nggak bagus. Xavi juga menyebut kalau hasil imbang itu nggak terlepas dari jeleknya kualitas rumput di sana. Alasannya, Xavi bilang kalau mereka kesulitan untuk memainkan umpan-umpan pendek. Salahkan fans sendiri Barcelona kembali bertanding melawan Entrang Frankfurt di leg kedua perempat final Europa League. Saat itu, skuad Blaugrana menyerah di tangan Frankfurt dengan skor 2-3. Bertanding di Camp Nou, supporter Frankfurt justru lebih mendominasi tribun stadion. Kabarnya, terdapat 30.000 supporter Frankfurt yang membuat Camp Nou menjadi serba putih. Mengetahui kejadian tersebut, Presiden Barcelona, Joan Laporta, marah besar. Laporta bahkan menyalahkan para supporter Blaugrana yang ikut berperan atas kejadian tersebut. Menurut Laporta, sebagian fans Blaugrana menjual tiketnya ke fans Frankfurt. Nggak cuma Laporta, Xavi juga mengeluhkan kejadian tersebut. Xavi mengatakan kalau Barcelona seakan dirampok di kandang sendiri. Akibat hal tersebut, sejumlah supporter Blaugrana pun memboikot pertandingan di laga menghadapi Kadis. Saat itu, mereka terlihat mengosongkan stadion di sisi belakang penjaga gawang. Mereka menyuarakan protes karena bobroknya sistem penjualan tiket. Salahkan sistem komputer Terbaru, Laporta juga menyalahkan kesalahan penjualan tiket kepada sistem komputer. Laporta mengklaim kalau sistem komputer kewalahan menghadapi banyaknya supporter Frankfurt. Selain menghadapi supporter Frankfurt, sistem komputer juga harus menghadapi agen-agen penjualan tiket non-resmi. Lucunya, Laporta menyalahkan kepengurusan yang sebelumnya. Laporta menyebut kalau sistem komputer yang ada saat ini lebih menguntungkan agen-agen penjualan tiket di luar klub resmi. Tiba-tiba datangkan Aubameyang Pada musim dingin kemarin, Barcelona mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang secara gratis. Alasannya karena Arsenal memutus kontrak Aubameyang secara tiba-tiba. Bumber gabung ini didepak karena dianggap melakukan tindakan indisipliner. Lucunya, Barcelona seakan menjilat ludahnya sendiri karena Xavi sebelumnya pernah menolak untuk merekrut Aubameyang. Xavi bilang Aubameyang gak bakal cocok dengan skema permainan Blaugrana. Walaupun sempat diragukan, kini Aubameyang justru membuat Xavi terpukau. Belum genap tiga bulan bergabung, Aubameyang sudah mencetak 10 gol. Karma menyindir Real Madrid Sebelum pertandingan menghadapi entran Frankfurt, Xavi sempat menyindir sang rivalnya Real Madrid. Saat itu, Xavi mengomentari lolosnya squad El Real ke semifinal Liga Champions. Xavi mengatakan kalau El Real bermain buruk ketika menghadapi Chelsea. Selain itu, Xavi juga mengaku gak senang seandainya Barcelona menerapkan permainan seperti El Real. Xavi pun menuntut anak-anak kasuhnya untuk selalu bermain cantik. Setelah menyindir Real Madrid, Xavi seakan menerima karmanya sekarang. Barcelona kalah dua kali secara berturut-turut, sementara Real Madrid menang atas rival-rivalnya. Barcelona kalah tiga kali secara berturut-turut dalam waktu hanya sepuluh hari di kandang sendiri. Pertama, mereka kalah 2-3 dari entran Frankfurt, lalu kalah 0-1 dari Kadis, dan yang terbaru, mereka juga kalah menghadapi Rayo dengan skor 0-1. Apakah ini adalah sinyal untuk Barcelona yang akan kembali ke setelan pabriknya? Itulah sejumlah logika kocak dari Barcelona. Bagaimana pendapatmu? Apakah Barcelona akan kembali terpuruk? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.